Oke kawan-kawan, bertemu lagi dengan channel saya Jalanopi Nah pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan membagikan bagaimana cara membedakan Membedakan antara pepaya jantan dengan betina Jadi pada saat teman-teman menanam pepaya nanti Itu berbuah semua Jadi tidak ada yang jantan Atau yang tidak berbuah Jadi berikut perbedaan atau ciri-ciri Baik kawan-kawan, ciri pertama untuk membedakan pepaya jantan dengan pepaya betina Dapat kita lihat dengan akarnya Kita cabut dulu ya Nah ini adalah contoh nyata perbedaan dari pepaya jantan dan pepaya betina Saya akan ambilkan dua contoh yang jelas-jelas berbeda Nah ini, besar pohonnya sama Nah, besar batang pohonnya sama, cuma bentuk akar yang berbeda Ini adalah contoh nyata perbedaan antara pepaya jantan dengan pepaya betina Pepaya betina memiliki serabut yang lebih banyak Sedangkan pepaya jantan, dia tidak terlalu berserabut Dan bisa dipastikan yang jantan ini tidak akan berbuah ya Nah ini tidak akan berbuah Nah ini pepaya betina Jadi ini adalah ciri pertama yang mudah kita temukan untuk membedakan Mana pepaya jantan dan mana pepaya betina pada saat kita tanam nanti Ini adalah ciri yang pertama Sekarang kita lanjutkan ke ciri berikutnya Setelah tadi kita mengenal ciri-ciri melalui akar Nah kawan-kawan, sekarang kita akan lanjutkan dengan ciri-ciri yang sudah mulai nampak Yaitu pada bunga dan buah tanamannya Bagaimanakah ciri pepaya jantan dengan pepaya betina? Baik Yang pertama yang akan kita bahas adalah pepaya jantan Pepaya yang tidak bisa berbuah Seperti ini contohnya Nah, ini adalah bentuk pepaya jantan Kawan-kawan, ini adalah bentuk pepaya jantan Pepaya jantan ini pasti tidak akan berbuah Ciri utamanya adalah Dia akan berbunga dengan bentuk seperti ini Jadi kalau teman-teman menanam pepaya Dan pepayanya ada bunga seperti ini Lihat ini Bunga seperti ini Saya pastikan bahwa ini adalah pepaya jantan Dan tidak bakalan memiliki buah Nah ini Cirinya ya Kalau ada bunga seperti ini Ini pasti jantan Jadi tidak bisa berbuah Lanjutkan ciri-ciri pepaya betina berikutnya ya Yang bisa berbuah Nah ini kecuali kita ambil pucuknya sebagai sayur ya Derebus Bikin sambal Nah jadi kalau untuk menghasilkan buah Pepaya ini tidak bisa Sekarang kita lanjutkan bentuk pepaya betina Nah ini adalah pepaya betina Penampakannya dia tidak lagi melewati bunga seperti yang tadi Tetapi langsung muncul bakal buah seperti ini Nah ini pepaya betina Langsung muncul bakal buah seperti tadi ya Jadi dia tidak melewati bunga Nah tidak melewati bunga seperti ini ya Nah kalau berbunga seperti ini bisa dipastikan tadi itu pepaya jantan ya Tidak akan pernah bisa berbuah Dia langsung mengalami atau memunculkan batang Batang apa? Batang buah Maksudnya buah ya Langsung muncul begini lihat Nah buah langsung Nah tidak melewati proses bunga Kalau ada bunganya Bunga seperti penampakan pada yang pertama Maka saya pastikan bahwa itu Bukan pepaya betina Nah ini Kalau dari bentuk-bentuk lain Lihat ini masih rendah Itu saya pastikan tidak ada Sama ya Sama Tidak ada beda antara pepaya jantan dengan pepaya betina Kalau dari bentuk Dari bentuk batang ya Sekarang kita ambil contoh dari bentuk daun Dari bentuk daun Ini pepaya jantan Daun pepaya jantan Lihat Yang tidak bisa berbuah seperti ini Sementara ini saya petik daun pepaya betina Apakah ada perbedaan Dari dua buah daun ini? Menurut saya Perbedaan yang paling nampak Antara pepaya jantan dengan pepaya betina Daunnya adalah Pada pepaya jantan Dia lebih bulat Lihat Lebih bulat Lebih bulat ya Sedangkan pepaya betina Daunnya lebih memanjang Menyirip Lihat ini Nah lebih panjang Sedangkan pada daun pepaya jantan Ini lebih gemuk Lebih gemuk ya Nah ini lebih panjang Memanjang Rata-rata lah Lebih panjang Lebih tirus ya Nah Jadi kawan-kawan itu adalah Tiga ciri utama Daripada Pepaya ya Menurut saya yang saya amati Pertama dari bentuk akar Tadi Kalau akarnya serabut Lebih serabut Maka itu adalah pepaya Betina ya Kalau akarnya lebih banyak akar tunggang ya Maka itu lebih Ke arah pepaya jantan Yang kedua adalah bunga Kalau ada bunga Maka dipastikan itu adalah pepaya jantan ya Nah selanjutnya bentuk daun tadi Nah itu Kalau dia Lebih menyirip Atau menjari Itu adalah pepaya Betina Bisa kita lihat Tapi kalau dia lebih bulat Maksudnya lebih gemuk Di sisi ininya Nah Bukan lebih panjang Seperti ini Maka itu dipastikan Pepaya jantan Nah jadi ada tiga ciri utama tadi Yang bisa kita amati ya Ini tidak ada bunga Langsung memunculkan Bakal buah Oke kawan-kawan Itu adalah Cara sederhana Kita membedakan antara pepaya jantan Dengan pepaya betina Semoga Apa yang saya bagikan ini Bermanfaat bagi teman-teman ya Yang ingin menanam di rumahnya pepaya ya Di samping-samping rumah Atau di dalam pot ya Jadi nanti Supaya pepayanya berbuah Menurut saya Yang paling mudah adalah Dengan membedakan akar Kalau biji itu sulit ya Ada bisa menggunakan garam ya Tapi itu tingkat kesulitannya Masih belum akurat ya Kalau menurut saya Ketika ditanam Dia tumbuh Satu jengkal begini Kita cabut akarnya Kita bisa melihat Mana pepaya jantan Dan mana pepaya betina Dengan jumlah serabut akar Kalau lebih banyak serabutnya Itu bisa dipastikan betina Kalau dia tunggang Lebih sedikit serabutnya Itu bisa dipastikan Itu adalah pepaya jantan Jadi semoga videonya Bermanfaat Jadi Dan Untuk teman-teman Yang suka berkebun Selamat ya Selamat menanam ya Jadi Saya juga suka berkebun Sampai jumpa Dan jangan lupa Untuk like dan subscribe Videonya Terima kasih